selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 yang harusnya ilmu mendatangkan kebaikan tapi yang terjadi ilmu malah mempertontonkan sebuah keanehan sehingga banyak terkesan orang boleh satu sekolah boleh satu kampus boleh satu guru boleh satu buku yang dibahas pun satu rasul yang diikuti pun satu rob yang dia taati tapi praktek di masyarakatnya bisa berbeda ini gak main-main loh makanya kalau sampai rasul mengatakan ada sebuah keberuntungan buat orang-orang yang mau menyibukkan dirinya dengan aib dirinya sendiri bukan aib orang lain karena agama ini tidak dilempar buat orang lain kalaupun bicara buat orang lain ada kalah ada masa, ada waktu jangankan kita Nabi Muhammad SAW pun ketika diperintahkan untuk mengkritisi kondisi masyarakat dimana beliau berada tidak langsung bukankah beliau diangkat dengan satu komitmen ayat yang mengatakan ikhrok baca ya Muhammad itu kan untuk dirinya beliau menjadi seorang Nabi baru kalau bicara buat orang lain Allah turunkan ayat lain kan ya ayuhal mudassir kum fa'angzir ya orang yang berselimut bangkit sampaikan sudah ini namanya kalah ada waktu ada masa supaya apa supaya yang disampaikan ini memang berbobot makanya bahasa Allah ku angfusakum wa ahlikum na'rah jaga dirimu dulu keluargamu yang lain itu setelah dirimu kalau dirimu sudah terjaga maka kamu menjaga yang lain asik tapi kalau dirimu belum terjaga kau ajak orang untuk terjaga ya susah mungkin bisa karena hidayah milik Allah tapi enggak setiap manusia akan bisa mendatangkan hidayah bicara hidayah kita bicara al-amnu itu yang Allah katakan waladina amanu walam yalbisu imanakum bizulmin ula'ikallahumul amnu wahum muhtadun itu bahasa Allah orang yang beriman yang dia tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman ula'ikallahumul amnu wahum muhtadun dialah orang yang akan diberikan al-amnu apa al-amnu ketenangan ketentraman kenapa ketentraman datang sama dia karena dia enggak talbis ilmu yang dia miliki dia pakai untuk dirinya sehingga enggak mengkolaborasi antara kebaikan dengan keburukan ini banyak orang yang merasa betul bahaya orang baik bagus tapi kalau merasa baik bahaya sehingga terkadang menjadi hakim buat agama orang lain lawong ini orang gede di pesantren begaul tidak ketika melihat banyak karakter-karakter tertentu dalam dakwah pun yang ada jadi hakim buat para da'i ini kan unik kalau anda tidak mampu jangan menjadi hakim buat orang lain urus dirimu sendiri betul hati-hati ini banyak orang yang kadang-kadang tersilap dengan kondisi yang seperti ini maksudnya betul tapi caranya salah ini terjadi bukan tidak dan di karangan orang-orang terdahulu pun ada istilahnya maksud hati memeluk gunung apa daya gunung meletus belum kepeluk udah meletus tuh gunung gitu ya karena kan yang punya gunung kan memang kita enggak tahu boleh enggak gunung kita peluk ini kan kembali ke Allah nah Islam tidak pengen seperti itu Islam justru menginginkan ada hukum sebab akibat kalaupun nanti kita bicara hukum hukum yang didatangkan oleh Allah itu sebagai alat bantu untuk mencapai sebuah tujuan siapa lagi sih yang paling layak dicontoh kalau bukan Rasul lihat dong teknik dakwah Rasulullah s.a.w. lihat hasil dakwahnya para sahabat lihat hasil dakwahnya para sahabat para tabiin lihat hasilnya dakwah para tabiin 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 dan seterusnya sampai al-ulama lihat Rasul mendakwakan penyatuan akidah terlebih dahulu kalau akidah sudah rata hukum diturunkan sebagai bukti kasih sayang maka zaman Rasul ketika hukum diturunkan nyaris enggak ada orang yang komplain kalau bicara hukum zaman Rasul hukum turun di Madinah setelah 13 tahun dakwah akidah di Mekah sampai di Madinah beliau sampaikan hukum karena memang ayat-ayat Madaniyah ini ayat-ayat hukum nyaris tidak ada orang yang komplain bahkan kalau kita mau sedikit menyimpulkan perkataan dari Huzaifa ibn Lyaman ketika beliau menyampaikan kata-kata indah sebelum berdialog ke Rasulullah beliau pernah mengatakan Ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'anallah bihadal khair lihat beliau pernah mengatakan dulu kata-kata indah yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ada rasa khawatir sahabat walaupun dia sahabat takut terkontaminasi kesalahan sahabat saja tidak merasa maksum sehingga setiap ucapan sahabat ini tidak bisa serampangan perlu bertanya ke Rasulullah tanya Huzaifa Ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'anallah bihadal khair lihat Ya Rasulullah dulu kami ini pernah hidup zaman jahiliyah dalam keadaan buruk walaupun kondisi jahiliyah banyak dihayalkan sama orang sekarang waduh kalau ingat zaman jahiliyah sih subhanallah orang perempuan eh gak ada harganya zaman jahiliyah ini nyaris lelaki itu punya istri lebih dari seratus itu belum bicara selirnya loh belum bicara yang dia bermaksiat di luar oh zaman jahiliyah masya Allah orang-orang kafir subhanallah ini perempuan kayak gak ada harganya ya masya Allah datang Islam termuliakan mereka ada batasan sampai siapa saya lupa nama raja cina yang terakhir itu yang dia membuat istana memiliki seribu kamar buat istrinya masya Allah istrinya seribu kapan pakai bajunya itu ya seribu halal haram itu jaman jahiliyah kacau makanya sahabat bilang wajah anallah bihaddal khair yang saya ingin bahas kalimat alkhairnya sahabat mengatakan Islam itu alkhair kenapa mereka mengatakan Islam alkhair karena memang Islam baik hukum asal Islam ini kan rahmatan lil'alamin jadi kalau banyak orang mengatastamakan Islam tapi hasilnya buruk bahkan mendatangkan keburukan maaf jangan suka gampang bilang ini Islam mungkin Islam cuma praktiknya wallahu'alam ya jangan kita ini tinggal di Indonesia ini kan pasar bebas betul dakwah paling gampang di Indonesia jangan kita bicara mazhab kita bicara manhaj yang jelas-jelas kacau aja ada yang ngikutin betul ntar-ntar nabi palsu dimana kalau bukan di Indonesia orang tahajud tiap malam khusuk menangis bermunajat zikir tasbid tahmid tahlil di atas gunung mungkin mencontoh rasul istilah ujlah subhanallah datang ke gunung bunder daerah bogor eh hasil tahajud ngaku jadi nabi siapa tuh pelatih bulu tangkis ya saya belum lama di bogor cuma yang saya tahu orang kalau ke bogor yang dia dapat talus ini wahyu coba bukan gak belajar belajar dia bukan tidak belajar dia belajar qurannya sama robnya sama nabinya sama pun mungkin beribadah dengan cara yang sama kenapa efeknya bisa berbeda ini kan perlu dipahami betul masih ingat kejadian di daerah bandung sana daerah ranca ekek yang namanya sayuti masih ingat tukang cukur ngaku jadi nabi untung gak jadi tapi ada Indonesia apa yang gak ada semua mereka mengatas tamakan islam bahaya kita jangan gampang terkontaminasi ya kalau saya sebenarnya gak yakin saya cuma yang ngomong bewok biar dua meter bewoknya masalahnya sahurbahnya kayak yang di Madinah biar kayak Batman segalipun kalau yang disampaikannya bukan syariat berbentuk kala Allah wa kala rasul wa kala sahabah maaf kami gak gampang menerima anda punya ham hak asasi manusia untuk menyampaikan sesuatu yang baik terserah anda anda belajar di Mesir bawa bendera firkoh Mesir itu urusan anda tapi tolong jangan dipasarkan di negeri kami anda belajar di Jordan mengikuti sebuah organisasi dari Jordan tolong ke negeri Indonesia jangan pasarkan organisasi anda karena buat kami Islam bukan organisasi bicara orang yang berorganisasi beragama Islam silahkan saja anda yang pernah diam meyakini pemahaman disana pengen suplai pemahaman ke Indonesia tolong jangan begitu bahasanya anda yang pernah tinggal di Iraq pun sama mengatas tamakan Islam dengan firkoh firkoh yang menakutkan wallahi jangan kenapa Indonesia negeri kami tercinta bukan kalian Indonesia bukan Mesir Indonesia bukan Jordan Indonesia bukan Yemen Indonesia bukan Palestine Indonesia bukan negara-negara dimana kamu pernah mengikuti sebuah organisasi di sana tolong tapi kami yakin kami mayoritas muslim yang berkeyakinan selama yang anda katakan kita kita pegang komitmen ayat yang mengatakan tolong pegang wahai orang beriman mu laki mu perempuan kalau Allah telah firmankan Nabi telah sabdakan dan sahabat pun tak ragu melakukannya tolong katakan sami'na wahta kanan tidak ada pilihan lain kecuali itu umur mu singkat kalau sampai kau tentang ayat kau hiyanati hadis kau tak pahami bagaimana para sahabat melakukan agamanya demi Allah entah kemana berlabunya bahtlan negeri ini kalau kita tidak berilmu tentang hal ini Masya Allah ini banyak sehingga orang kalau beragama itu kan jadi kayak hiporia suka dadakan ya maksudnya sih betul tadi cuma mungkin caranya salah kita kalau dengar kebaikan kayaknya pengen buru-buru nyampein kebaikan bagus tapi kalau anda sendiri tidak bisa memetik hasil dari kebaikan yang anda pelajari nanti dulu bagaimana anda mau menawarkan sebuah buah-buahan nikmat yang anda rasakan sendiri sebelum anda menikmati dan tahu nama buah tersebut anda nyawarin orang ya susah enggak bisa walaupun sumpah kalau kita belum tahu belum melihat belum merasakan ya enggak bisa makanya untuk mendatangkan keyakinan kan dengan tiga tahapan di islam ini ibnu qayyim kumpulkan nih dalam kitab nyamata yusalihin beliau mengatakan orang kalau mau yakin tolong berilmu namenya ilmul yakin orang kalau sudah berilmu sehingga dia yakin tolong untuk memperkuat keyakinannya yuk ainul yakin lihat orang yang lebih senior sekarang kita enggak bisa nutup mata kita belajar dari sosmed dari google ya ini sudah kemudahan alhamdulillah tapi jangan enjoy anda perlu lihat wajah ulama ketika menyampaikan sesuatu yang anda pahami dari sosmed kalau cuma percaya dari sosmed ntar dulu sementara ulama enggak menjabarkan bahaya ini banyak orang beragama dari situ sehingga kecanggihan sosial media sekarang orang-orang pandai yang mampu membrainwos mencuci otak seseorang cuma gara-gara belajar di google pengen menjadi hakim buat agama orang lain kan bahaya ini banyak terjadi sekarang atau mungkin dia duduk di sebuah majlis tapi enggak dekat sama orang yang duduk di majlis tersebut sebagai ustaz sebagai alim sehingga dia melihat dari jauh juga tanpa bertanya ini kan yang dia dengar manusia bukan makhluk yang maksum ustaz manusia ulama pun manusia karena enggak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul kalau nabi saja yang dipastikan maksum sampai bengkak kakinya dalam bicara istighfar ketika tahajud nabi yang dipastikan maksum pun tetap beristighfar dia sujud kepada Allah dalam tahajud hingga bengkak kakinya coba nabi ya hadis ini juga baik yang bengkak kalau bicara kaki mas cuman kondisinya enggak seperti rasul kalau nabi beristighfar bukan cuma dia punya salah atau tidak punya salah bukan yang dia tahu istighfar itu mendatangkan kebaikan karena ada sifat Tuhan yang namanya Al-Gofur ini yang dia pegang kalau kita istighfar identik kalau bikin dosa istighfar cuma sebatas itu jadi kalau diingetin tumben tidak istighfar Alhamdulillah berarti tidak berdosa begitu bahasanya kita cuma sebatas itu jangan hati-hati akhirnya kita cuma hafal dalil cuma pernah baca dalil tapi kalau bicara efek dalil belum pernah tahu nawarin orang buah-buahan ente kalau bisa siang-siang begini makan buah dah buah apa yang manis yang kalau dimulut enak dikunyah buah apa dikupas gampang buah apa ya bingung oh ya nggak bisa dong ini kita bicara panas siang hari identik sama buah buah apa yang asik dimakan dan diminum di siang hari yang mungkin menghilangkan dehidrasi kan ada jelasnya kalau cuma sembarangan saja belum tentu pun betul buahnya jeruk misalkan silahkan di jus ambil sarinya betul cuma kalau cara dapatnya nyolong bahaya lagi kan karena kita bicara berkah ini semua ada hukum sebab akibat makanya Rasulullah sallallahu alaih wassalam kalau bicara dalam badannya Nabi enggak membahas semua penyakit walaupun beliau berusaha mendiagnosis cuma beliau mengatakan alaikum bihabba sauda fa'ina fiyashif min kulida ilas ini kadang-kadang akal kita enggak gampang menerima ini dengar sitat hadis bahasa lahabatul sauda dengar obat semua penyakit kecuali maut tahu siapa yang ngomong ya katanya Rasul berarti bener dong ya sekali ente udah nyoba udah terus kata dokter anak jangan begitu bahasanya itu terjadi tidak terjadi karena dia enggak paham dia cuma mengikuti hadis tanpa paham siapa yang menyampaikan hadis maka betapa bijaknya ulama ketika mengiring kita untuk bertahap dalam memahami sebuah ilmu yuk belajar usul salah sah dulu kenali Allah dengan benar kenali Nabi Muhammad dengan benar dan kenali Islam dengan benar kalau ini sudah benar bicara kita enak kita bicara enak karena proses dalam agama ini ada proses ya lihat lihat antum bisa buka di surat al-ahzab ayat 35 36 ayat yang Allah firmankan bahwa ada susunan dan tahapan orang untuk menjadi orang yang baik kata Allah Baru Allah bilang ad Allah lah magfirotan wa ajran azimah antum ingin dapat balasan yang besar siapa si yang ingin dapat balasan yang kecil semua orang bilang azran azimah berikan aku balasan yang besar enggak ada azran sogira semua pasti aziman minta balasan yang besar kalau cuma minta anak kecil juga bisa kan bicara minta bicara doa bicara doa bicara ibadah betul maka tolong kalau sudah bicara ibadah bicara doa kita enggak bicara yang lain kecuali bicara syariat apa syariat nya Allah Allah yang firmankan dengan tagas katakan Muhammad katakan in kuntum tuhibbun Allah fattabi ini begitu bahasa Allah ke Muhammad katakan kalau sampai mereka mengatasnamakan cinta dalam doa dalam ibadah kepada Allah katakan Muhammad tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu katakan Muhammad maka tolong ajaran aziman ini jangan dikira-kira sendiri aneh pengen dapat balasan yang gede dari Allah bagus kalau begitu makanya kemarin menggirian zakat fitrah anda sengaja sekarung orang paling mainnya standar tiga setengah liter anak tidak main tiga setengah orang pakai piling 3,5 aduh cakep benar apalagi sekarung begitu bahasanya bahaya sekali tidak begitu manusia mana yang tidak tahu hukum islam mengharamkan riba tidak boleh riba haram di islam makanya islam itu memuliakan nafkah infak sodakoh atau dalam kategori zakat orang yang bisa mengeluarkan zakat mulia dimana mereka 2,5% emang segitu dari dulu orang kayak jaman rasul usman bin abban 2,5% okulasi lebih dari usman main 5% ini lagi lagi ini rusak nih adakah di indonesia ada ada banyak ya kalau pun betul dia mengeluarkan itu beras 3,5 liter kalau pun betul ya betul 3,5 liter tetap ada salahnya kenapa kan dia udah 2 tahun gak makan nasi diet keto alhamdulillah 22 tahun saya gak makan nasi terus apa ya gak apa-apa cuma info aja kemarin zakat fitrah pakai apa ya rojo lele masya Allah yang dimakan apa kok yang dikeluarinya gak sama dengan yang dimakan ini bukan bicara 3,5 liter nya betul cuma antum lupa ada manfaat zakat fitrah dalam islam apa hikmah nya bahwa zakat fitrah ini akan mensucikan yang kau makan ini yang orang lupa makanya zaman sekarang banyak orang punya penyakit macam-macam nasi dimusuhin beras gak ditengok kenapa karena yang dimakan sama yang dikeluarin gak sama dia keluarkan itu 3,5 liter tapi yang dimakan apa delivery order itu yang terjadi betul kita gak bahas sampai sana tapi kata guru saya katanya gak apa-apa tat itu menjawab dalam masalah ini kan bahaya sekali jangan suka menyandarkan dikit-dikit kata guru saya kata guru saya kali dia ditanya lagi ngelindur kita gak paham kan alangkah baiknya kita buka kitab para ulama untuk mengetahui betapa hukum yang Allah turunkan kepada manusia ini pada hakikatnya suhulah sebuah kemudahan kenapa karena agamamu adalah kemudahan itu yang rasul katakan agama kemudahan dalam semua hal dalam semua hal maka kalau sampai agama yang kau pahami kau berada diatasnya malah mendatangkan kesulitan bahkan sampai level kemudorotan tolong buru-buru istighfar ini ada yang salah lawung ustadznya sama masjidnya sama kajian di waktu yang sama kenapa pulang beda-beda iya pasti cuma yang tahu jangan-jangan dia dari rumah kemari berantem dulu sama orang tua disuruh ngisi bak mandi ini kajian dah mau mulai mak diisi dulu lewatan makasih ya Allah ngisi paling 15 menit telpon temen aja sih rekam ustadz subhan gampang amat susah amat amat tidak susah kan begitu ya aduh lewatan mengasih padahal ngisi mengisi tubak diisi sama dia belum penuh udah kabur wah belum penuh gimana aw sama gelap belajar begitu kan ya apa sampai disini ilmunya berkah hati-hati loh ya agama gak bisa modal semangat enak aja Masya Allah itu belum bicara hal-hal yang kita gak tahu bagaimana orang tua nyari uang untuk bayaran sekolah kita dan lain sebagainya makanya nanti kalau ada zakat ada sedekah ada infak dan lain sebagainya sebenarnya tudih untuk menghindari balak ini kalau betul cara belajarnya ini kan banyak betul sehingga kondisinya akhirnya apa dia menjadi membuat menjadi bagian orang yang berbuat sebuah kebaikan harusnya dalam Islam itu kan mandallah ala khairin falahum misrul ajri fa'ili jangankan ngomong jangankan nyuruh orang menjadi penyebab menunjukkan orang berbuat baik saja berpahla sebanyak orang yang berbuat kebaikan ini yang terjadi tidak dia bukan cuma menunjukkan bahkan dia mengajarkan kebaikan cuma efek ajaran yang dia sampaikan ini malah berujung pada pertentangan dan permusuhan banyak orang mungkin tidak bisa disalahkan juga mungkin yang mendengar juga penyebabnya banyak tapi Rasul sudah katakan beruntung seperti beruntungnya orang yang bisa menyimpulkan tentang hikmah dibalik sebuah ibadah yang diperintahkan orang yang bisa menyimpulkan hikmah dibalik sebuah ibadah yang diperintahkan itu orang yang dipastikan akidahnya bagus ini cara Rasul makanya lihat jemulannya para sahabat orang yang dijamin sorga tapi tidak merasa baik itu sahabat Umar deg-degan waktu Rasul ngomongin tentang orang-orang munafik dia tanya sama yang dengar Rasul nyebut nama aneh begitu khawatir kalau disebut Umar yang dipastikan sorga Masya Allah dahsyat Umar diperintahkan sama Rasul suruh menemui seorang pemuda yang gak diperhitungkan oleh masyarakatnya Wais Al-Qurni Umar gak pernah komplin gak kayak iblis yang disuruh sujud sama Adam komplin kan sombong Umar bisa aja kalau dia mau sombong Umar nanti kamu temui seorang pemuda yang mungkin bukan siapa-siapa tapi tolong minta saja sama dia untuk beristighfar ke Allah semoga Allah ampun dan lain sebaginya Umar gak ngomong ya Rasul nyuruhnya yang gak-anggak aja sih kan dia Rasul tahu levelnya beda gitu kan tapi Umar kan gak ngomong begitu kenapa Rasul yang nyuruh kenapa akidah yang sudah benar saya sampaikan kemarin di Rabbanian dengan bahasa yang gampang ketika kita hijrah orang hijrah zaman Rasul pun Rasul hijrah betul ingat peristiwa hijrah ketika Rasul hijrah bersama Abu Bakar ngumpet di Guathur kita gak bahas ngumpetnya Rasul sama Abu Bakar itu nanti lain bab cuma proses jalannya rumah Rasul sudah dikepung waduh pagar betis gak bakal ada yang bisa lewat jangan kata manusia burung puyuh gak bisa belok pas betul-betul sempit sekali Rasul bilang sama Ali bin Nabi Talib anak muda ini kalau bicara anak muda kan kita anak muda ini Ali siap Rasul tolong gantikan saya kamu tidur di tempat saya tutup dirimu dengan selimut Ali tahu konsekuensinya mati karena semua orang menyujukan panah dan tombak pedang yang tajam menuju tempat tidur Rasul cuma memang karena Rasul yang ngomong akidah Ali sudah cakep padahal belum nikah waktu itu ini menandakan Ali tidak mudah tidak ke ente hidup kona kawin internet tiap hari sudah dibilang banyak perempuan sama laki masih bingung juga gimana terus Ali langsung langsung kenapa akidahnya betul coba kalau kasus hijrah terjadi 2017 ya wawllahu alam bisoab ente salah satu jadi Ali lah gitu le lo ganti tidak tidur di sini apa jadi saya yang mudah yang tua begitu bahasanya kenapa akidah kalau guru sekarang nyuruh muridnya afwan masih pakai bahasa afwan itu sendal di pojokan tolong pindah ke sana ya 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 geramat dah dia bisa terus ketek gitu ya dulu zaman rasul enggak kalau rasul sudah katakan sesuatu itu yang ayat katakan wabakan alimu'minin wala mu'minatin idha qadallah warasul lahu amran ayakudallah humul khiar min amri tidak ada pilihan lain dia tahu rasul yang ngomong Allah yang firmankan terus lagu mana kalau dia membuat sebuah angda tandingan enggak layak mungkin akal yang enggak nerima mungkin jiwanya belum siap tapi ini bener udah belajar dulu dah sama samina wat berhusnuzun efeknya lihat enggak ada sahabat yang sibuk dengan aib orang lain enggak ada tidak ada bukan berarti dia setan bisu bukan nabi ajarkan amar ma'ruf nahil mungkar ada level kalau memang kamu lihat kemungkaran kata rasul hey sahabat ku rubah dengan tangan mu tapi ingat bukan cuma perintah merubah ingat efek rubahan kamu ini gimana kalau bakal timbul keburukan jangan ada cara lain rubah dengan lisan mu mungkin rangkailah kata baguskan sair cakapkan kalimat silahkan anda nyuruh orang baca quran pakai tangan ngaji 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 orang kan kesel kadang-kadang lawong dihabis ngaji disuruh ngaji lagi lagi yang nyuruh agak paham gitu kan ya daripada ribut mendingan kita ngaji suara yang bagus keluarin dikit sampai orang tertarik tawarkan dulu yang membuat orang lain seneng kalau kira-kira itu orang seneng kan enak kita nyuruh nya ini banyak kasus kayak begini sekarang nih ya jelas hukum musik haram udah jangan ditawar cuma ketika anda bilang haram sama orang yang seneng musik apa tawaran anda adakah yang kalau memang enggak ada yang ditawarkan jangan ngomong itu dulu kita ngomong yang lain aja dah karena kalau kita ngomong itu sementara kita enggak bisa menggantikan atau memberikan solusi jangan enggak bisa tidak bisa memang dia tercipta dan terlahir dalam kondisi yang seperti itu anda mau merubah dia siapa anda bukankah hidayah itu jawabnya Allah urusan Allah tugas kita cuma syariatnya baligu'ani walau ayah sampaikan dariku walaupun sejumlah artinya kalau memang dari rasul sampein walaupun cuma sejumlah tapi sebanyak apapun kalau bukan yang rasul ajarkan jangan dipaksain karena sesuatu yang enggak kembali ke Allah dan rasul pasti efeknya buruk kecuali ada ijtihad ulama di Quran enggak ditemukan di hadis enggak ditemukan sahabat juga enggak melakukan cuma kondisi ini enggak terjadi zaman rasul ulama berijtihad kalau ulama enggak berijtihad jangan bikin bikin ijtihad sendiri harus tahu siapa ulamanya adakah ulama lain yang menentang terus sampai dia mantap yakin dah ini untuk sebuah kebaikan tapi dilalah nanti mungkin ada Quran dan sunnah atau hadis yang suhi yang menyelisihi pendapat ulama ini kembalikan kehukum asalnya bahwa yang utama khalallah wa khal rasul adat hilang dengan sendirinya itu yang islam inginkan hati-hati ini enggak berasa kita melihat keburukan di masyarakat kita enggak tahu penyebab keburukannya maksudnya sih ngilangin asep pakai kipas api makin gede yang paling bagus apa matiin api asep hilang itu dulu mungkin kita bisa pakai sistem nunggu bola enggak bisa kondisi masyarakat sekarang sistemnya kita jemput bola kenapa mereka terdidik untuk benci sama islam karena enggak sampai dakwah kepada mereka tugas kita nyampein kesono betul dulu mungkin zaman rasul orang kalau belajar ada waktu waktu tertentu karena mobilisasi enggak seperti sekarang tapi zaman sekarang mungkin cara belajar orang enggak sama dengan zaman rasul cuma dia belajar silahkan jangan jadi hakim buat agama orang lain ini kan tidak kasak kusuk dimana mana saya melihat teman teman ini yang masih berpenampilan cuek dan santai terus saya bersuzun ini orang penuh belajar dimana kenapa tuh celananya pada ketuk lindri gitu ya model kodorai gitu ya saya ngelihat dia hawanya pengen bawa parutan kelapa gitu ya ada masalah apa ya zaman rasul enggak ada yang pakai celana begini ini kan bodoh sekali entah siapa yang dia ikuti bahaya jangan dengan wah itu orang warawiri mulu pakai motor sama klub-klub mobilnya juga warawiri kapan belajarnya ente pernah nanya enggak pernah tabayun tidak tidak tolong jangan jadi hakim repot di padang maksyar nanti urusannya kalau itu orang kesel dicari ketemu di padang maksyar anak minta maaf enggak telat 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 mau bilang apa gitu lo katanya penghapal quran katanya penghapal kok sibuk sama aib tanpa tabayun bahaya sekali menjadi hakim buat perselisihan antar negara islam misalkan kemarin Saudi sama Qatar terjadi hilap betul sementara kalau kita duduk di majlis ulama ulama memberikan nasihat hei 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 sudah ini keributan antar saudara anda bukan saudara mereka sudah doain aja nimrung ada yang bilang Saudi kacau dah begitu aduh kenapa Kaabah di sana begitu katanya saking keselnya ini jangan jangan emang Allah salah nyaro kali ya katanya subhanallah sampai ada yang ingin mindah untuk Kaabah sampai di Iran masya Allah subhanallah ini kesalahannya dimana sih kalau sampai mentahjir negara tetangganya yang hitungan tetangga sedangkan dalam islam kan ada hukum untuk menghormati tetangga ini katanya banyak ulama akhirnya kita seuzon tanpa ilmu mungkin gak mungkin banyak soalnya memang pas Saudi menetapkan mentahjir Qatar kebetulan saya disono kemarin jadi korban juga jadi gak pulang akhirnya karena gak bisa untuk dioper dari Qatar ke yang lain saat itu Adis sudah ngomong urusannya makin ruwet dari Jakarta karena banyak orang-orang yang memang nyari hal-hal yang subhat untuk di up akhirnya apa yang diuntungkan musuh-musuh islam siapa musuh islam yang paling diuntungkan syiah dia bisa menggerogoti hati-hati orang islam di indonesia membuat statement keputusan bahwa menteri agama sendiri ini gak meyakini bahwa sesungguhnya syiah tidak benar dan lain sebagainya kan bahaya lidbank menyebarkan perkataan keputusan lidbank tersebut innalillah liatuh rujukan islam liatuh ini itu lihat bahayanya kalau kita gak memahami dasar dalam menuntut ilmu akhirnya kita menjadi hakim buat agama orang lain sementara kita tahu dalam islam ini agama bukan untuk menghakimi agama yang ada hukum asal agama rahmatan lil'alamin nabi diutus untuk menyampaikan islam di tengah-tengah masyarakat yang ngaku kenal Allah sebatas rububiah maka konsekuensi kalau kita sudah bicara tawhid mencontoh rasul pasti fitnah yang terjadi apa pertentangan dengan adat tradisi itu yang terjadi jadi kalau sampai anda mendakwakan tawhid anda gak bertentangan dengan adat di masyarakat anda yang banyak berbuat kurfat ini api dalam sekam ini bom waktu hati-hati ah kalau saya sih amanah saja saya bilang begini saya bilang begitu walaupun masyarakat bertentangan sama saya gak ada yang ngomong ente gak tahu lagi bikin jebakan burung salah-salah ente yang berdawai dengan simah coba antum ikuti kajian-kajian yang telah kita bahas berapa banyak dipertontonkan oleh sejarah bahwa banyak orang yang masuk islam di zaman rasul di zaman sahabat belum mendengar perkataan sahabat mereka sudah masuk islam kenapa mereka melihat simah ada bekas ibadah dalam diri sahabat masya'allah ya ini petinggi orang kafir ya saat bin mu'as dimana di madinah orang yang jago ngomong orang paling pinter diantara masyarakat saat itu saat bin mu'as belum ketemu rasul nabi belum hijrah ke madinah baru ketemu siapa baru ketemu siapa mus'ab bin umair antum tahu sejarah mus'ab bin umair kan nabi belum hijrah nabi suruh mus'ab bin umair berdakwah ke negeri madinah dulu namanya nyasrib masya'allah ini pentolan ahli kalam itu saat bin mu'as mewakili perkataan yahudi mus'rikin orang-orang madinah orang-orang ansur dulu itu dia berkata dia berkata begitu belum masuk islam waduh ini utusan muhammad kita belum pernah melihat pemuda yang seperti ini ini penghuni sorga belum ngomong imahnya sudah tampak ya macam-macam nanti bahasanya imah mus'ab ini memang fashionable berpenampilan yang layak pandanglah tutur katanya bahasa cara dia berjalan cara dia bertemu dengan orang bagaimana masuk dalam interaksi berdialog sudah lengkap kita enggak pernah kupas itu masalah itu kita enggak pernah bahasa detail-detailnya masalah itu kita enggak bahas efek dari tingkah laku mus'ab setelah dia masuk islam walaupun mungkin dia dimusuhi oleh ibunya sendiri kita enggak pernah bahas perkataan dari mu'as bin jabber dari abdullah bin mas'ud dimana pemuda-pemuda zaman rasul yang kalau mereka sudah berorasi di pasar anak kecil berorasi menyampaikan tauhid menyampaikan akidah demi Allah 20.000 yahudi bisa masuk islam ya kok yahudi bisa tertarik dengan omongan anak kecil bukan omongannya yang bikin tertarik kenapa dahsyatnya islam yang bisa menancapkan akidah di hati anak kecil inikan islam rahmatan lil'alamin karena kalau kita sudah bicara hukum syariat orang yang belum mampu berhukum pun boleh berhukum dalam islam betul contoh contoh enggak ada kewajiban anak belum balik suruh sholat lima waktu enggak ada cuma di islam didik anak kalau sudah 7 tahun tentang adab ajarin sholat butuh pembiasaan karena anak yang dilatih sholat selama 3 tahun umur 10 tahun jaminan kalau dia enggak sholat boleh pukul padahal tidak tidak ada syariat yang pukul anak 10 tahun kalau enggak sholat belum balik orang kalau belum balik belum wajib kok islam suruh pukul makanya kalau belajar yang lengkap ini bapak ngosok ngamplas aja batang nangka masya Allah kasrak kosrok masya Allah lagi ngapain pak ya lihat apa iya ngamplas cakep amat itu batang kelihatannya bagus cuman efeknya buruk lagi marah orang kenapa anak besok 10 tahun pas lah itu batang nangka ya buat mukul sunnah astagfirullah astagfirullah anaknya yang mana pak yang dipojokan lagi diem kenapa enak diem itu batang nangka gitu ya jadi akhirnya ketika dia sholat karena batang nangka gurunya nanya alim amat ente batang nangka begitu dia bilang jadi bukan syariat yang diinget batang nangka ntar dulu pak 7 tahun dulu diajarin sholat enggak ya saya juga kajian baru dua kali masya Allah enggak bisa begitu bahasanya jangan ada tahapan kakek kakek nenek nenek udah ngeraya geruyuk dah yang namanya kakek menenek umur udah diatas lah lewat dari jatah manula lah kalau orang tua kan rasul bilang kan sitin wasabain kalau sudah diatas sabin ya sudah manula dah ya mudah-mudahan sih kita dikasih sehat lah tadi saya pagi-pagi habis sholat subuh ngobrol sama ayah saya di depan rumah baru dapat bocoran saya dari dia saya bilang sama ayah saya dalam quran itu ada ayat yang mengatakan kalau Allah panjangkan umur manusia Allah kurangin fisiknya bahaya saya bilang gitu itu kan baru katanya dia bilang kalau aneh sudah ngerasain dia bilang siapa bilang umur panjang enak eh jangan ngomong begitu enggak ini sebenarnya ngomong kita yang rajin sholat rajin puasa kangen masa muda betapa nikmat bisa sholat puasa di usia muda sudah seumuran begini asal ketangkep juga Alhamdulillah sudah tidak bicara pahala full kenapa karena sudah banyak kekurangan lihat Masya Allah mungkin dia banyak kekurangan eh datang nih Manula sudah saya sudah tua bolehkah saya puasa Ramadan sudah ya ustaz kan ditanya begitu ya boleh boleh pak emang ada yang larang ya belum ada sih udah puasa aja puasa pak enggak apa bener bener anak yang mepet ya ustaz jangan tadi mati enggak belum tentu enak aja mati ini orang kalau ngomong gitu lagi anak khawatir dia puasa biarin dia puasa entah kalau dia coba dia enggak kuat baru terkena hukum apa yutikun nahu fidya tutu amu miskin bayar fidya kenapa manula udah di atas 70 kesono dah ya kalau tibang 63 itu tua aja itu bahasa umuran rasul kita kalau disamain umur rasul alhamdulillah 63 betul cuma kalau kita udah 50 sekarang kan 13 tahun lagi emang kalau umur saya 62 11 bulan gimana ya udah jangan banyak mantang makan aja sebulan lagi banyak mantang tuh kalau bahasa agama tuh begitu kenapa islam gak ada batasan siapapun boleh orang hamil kan boleh puasa sakit sakit puanan alau wahnin ayat kan begitu sakit di atas sakit saya boleh puasa gak boleh bu lakinya ya si ustad aduh mana panatik banget lagi binis sama dia aduh masya Allah tak boleh emang boleh tak kalau dia gak kuat kan begitu secara umum kan begitu ya kenapa emang puasa baik buat kamu itu ini kita masih bicara tahapan dalam dakwah supaya orang tahu agama gak memberatkan jadi kalau istri anda gak kuat istri teman anda belum tentu atau sebaliknya istri teman anda memang kuat istri anda belum tentu mah enggak puasa kan lagi hamil teman saya istrinya hamil puasa ya Allah saya gak kuat encer gitu ini kan hamil pertama ya namanya orang hamil pertama kan banyak yang gak kuat apa ada kalau kuat tanya dulu ya bisa kuat gimana telepon temannya ini bisa kuat puasa gimana itu ini memang hamil yang ke-9 pantesan ada jam terbang gitu ya pun dia gak puasa Islam gak menyalahkan boleh namanya khawatir nanti bayarnya fidya plus puasa itu syariat jangan main jadi hakim belum nanya udah bilang gak boleh udah belum nanya udah bilang salah ntar dulu saya suka digituin mulu tuh banyak masalah saya bukan di orang yang belum paham agama yang udah pada ngaji masalah di situ semalam saya bahagia saya ada tablik akbar di rawa denok depok ada yang hadir mungkin di sininya masya Allah tuh pada angkat tangan itu ya semalam kita bisa bergaul tuh masya Allah di tempat depok rawa denok ini masalah klasik Muhammadiyah sama NU ini gak pernah ketemu nih dari jaman tahun 45 gak pernah ketemu tapi alhamdulillah sekarang jadi ketemu mereka berkeyakinan sekali wasilahnya ihwan-ihwan sunnah kalau ada kalian di tengah-tengah kita bisa silaturahmi lagi nih islam bisa bukan tidak cuma kadang-kadang kalau buat ihwan-ihwan yang baru belajar waduh ustad bukan yang dulu lagi begitu yang lebih fatal lagi kadang-kadang saya kan sebenarnya kalau saya di atas motor itu sebenarnya kelemahan saya kenapa saya memang gak punya mobil jadi saya dimotor ustad motornya gede ya Allah kalau saya pakai motor metik kecil kan saya zolim saya bilang gitu ya anda enggak tabayun sama saya ya gitu ya saya punya yayasan itu gak pernah ada donatur ya sumur-sumur saya mendidikan yayasan gak ada donatur masya Allah harus banting tulang berangkat pagi pulang sore sampai saya pernah berangkat 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 sayur pulang berang kampret saya betul jujur jadi harus banting tulang siapa siang tahu kalau tangki saya bisa bicara masya Allah itu teman saya belajar ya tangki tiap hari itu ustad warawiri pakai motor mulu kapan belajarnya sih begitu pernah gak ditanya langsung karena kalau kita ngomong jadi sombong nanti gitu pernah kah sahabat bertanya kepada Khalid bin Walid Khalid perang mulu kapan ngajinya makanya siroh itu penting sejarah itu penting ini sejarah ini harta karun kita mau dapat berlian emas perak permata berbentuk harta karun gak bisa kalau kita gak pelajari yuk agama ini pada akhirnya ku angfusakum wa'ahlikum nor jaga dirimu jaga keluarga mu dari api neraka jangan jangan sibuk dengan naib orang lain urus dirimu sendiri selama itu itu kuburan lubang kuburan alam barzah yang berbentuk lahat tempat kita dimiringin selama memang tidur miring ya karena ada yang diritat ya anda tahu si betul ya selama memang tidur miling kita dalam lubang barzah ingat kuburan tidak pakai kaca nakok artinya gak ada jendela menandakan lubang masing-masing kira-kira kalau nanti kita masuk ke lubang ini urusannya ruwet nih siapa yang mau nolong kita salah satu yang bisa masuk ke lubang kubur kita doa doa anak yang soleh atau doa teman-teman yang soleh jangan sampai nanti gara-gara tingkah laku kita harusnya kita balik keadaan dulu orang tersenyum ketika kita lahir menangis bisa gak kita bikin orang menangis karena kehilangan kita dilalah memang kita tersenyum melihat sorga kenyataannya tidak ketika kita wafat nanti orang semua tersenyum lega mati juga ada orang emang enak akhirnya orang cuma ingat sehari dua hari tiga hari tajia selesai lupa kuburan ditumpuk apelah kita tinggal di Indonesia masalah kan tumpang tindi sekarang viralnya begini rame ini besok datang yang baru juga hilang ustad guru siapapun akan seperti itu yuk buat citra yang baik mungkin kita gak berasa kita dicontoh oleh banyak orang walaupun kita gak merasa untuk menjadi sebuah contoh tapi kita tinggal di negeri yang orang gampang nyontoh hati-hati kalau yang kita contohkan malah menimburkan bagian keburukan hati-hati Islam tidak seperti itu Islam ini sudah baku hukumnya gak berubah kuala Allah wa kuala rasul wa kuala sahabah lihat efek Islam pada diri manusia dengan karakter yang berbeda Anda buka sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau diberikan gelar As-Siddiq yang tidak dimiliki oleh Umar bin Khotob karena Umar bin Khotob juga punya kelebihan yang berbeda ketika Quran sampai kepada Umar Umar menjadi orang yang diberikan gelar Al-Faruq oleh Rasul Al-Faruq bukan milik Abu Bakar pun Al-Faruq dan As-Siddiq milik Abu Bakar ini tidak dimiliki oleh sahabat yang bernama Usman padahal kita tahu kelebihan Usman sudah susah cari tandingannya selain sedekah membacaan Quran dalam siar Alam Anubal Imam Ad-Dahabi dikatakan bahwa Usman saking malunya Usman dia pernah sholat menghatamkan Quran satu rokaat Jangan coba 24 jam pengen kayak Usman sebentar dulu bukan begitu bahasanya ini cuma kabar itu namanya karomah efek agama pada orang alim sahabat punya taromah kita belum tentu lihatlah Usman diberi gelar apa Zunurain dua lelaki yang punya dua cahaya kenapa dinikahkan oleh anak Rasulullah s.a.w. kurang apa Ali dibanding tiga manusia ini sampai siam mengekspos Ali padahal dia tidak kenal Ali betul lelaki setia yang diberi Abu Turab Masya Allah yang diberi saifullah dan banyak gelarnya Ali yang tidak dimiliki oleh gelar sahabat sahabat yang lain ini efek agama kurang apa Khalid bin Walid cerdasnya manusia panglima perang yang tidak pernah kalah perang di muka bumi ini diakui oleh dunia siapa Khalid bin Walid siapa yang tidak kenal Khalid lihat efek Islam ketika sampai kepada Khalid itu kalau antum buka sejarah baju Abu Bakar baju Umar baju Usman baju Ali bajunya Khalid dan sahabat lainnya tidak seragam kita kalau tidak seragam tidak mirip Ustadz dikata beda aliran lo belajar lama-lama waktu Ustadz kapan mirip Yesus sama dia no ikutin dia no baju begitu harusnya coba sementara Rasul tidak menekankan itu karena kembali kepada ada apa yang nyaman untukmu yang penting ingat bajumu menutup aurat kalau bahasa untuk perempuan kata Rasul apa jilbab mu untuk menolak pandangan bukan memancing pandangan karena zaman sekarang banyak ini orang pakai jilbab tapi action selfie bikin video pendek goyang goyang dan lain sebagainya kerudungmu bukan mancing pandangan tapi nolak pandangan ya saya kesel banget saat saya dikomentarin saya pakai cadar saat saya kesel saya bilang urus saja dirimu Masya Allah saya limparin tuh gambar kajian yang ada di pasar minggu emang entenya yang biang kerok akhirnya teman-teman yang serius ngaji jadi buruk gara-gara ente itu orang komentarin ente kenapa ente udah rapet goyang-goyang Masya Allah itu permasalahannya jadi orang yang bodoh menjadi hakim buat orang lain karena keumuman akhirnya dipukur rata tuh kan level di kita ini begini ini di Indonesia ya ilmiahnya masih kurang ya jadi kalau orang duduk di sebuah majlis seorang ustad ustad itu terfitnah ini yang duduk kena fitnah semua dah padahal tidak seperti itu dalam Islam tidak makanya tabayun itu penting sehingga saya tekankan sekali dalam beberapa kajian itu yuk jangan dilupakan agama yang kita berada di atasnya itu akan membuat kita menjadi orang yang layak untuk masuk sorga Islam kalau betul bersahadatnya sholatnya zakatnya puasanya hajinya menuntut ilmunya demi Allah itu akan membuat si pelaku agama menjadi orang yang baik penghuni sorga koribin hayyin sahlin tuh antum ukur diri antum antum sudah ngaji berapa lama berteman namun ustad berapa banyak sudah berapa ayat yang dihapal dan hadis sudah koribin belum gampang gaul gak jangan-jangan gara-gara enteng ngaji jadi gak gaul hati-hati Islam ini jadi bikin-bikin kita gampang bergaul lah gimana mau gaul kita berjenggot begini kan susah orang tiap kita deketin atu-atu merat kabur serba salah saya jadinya gimana ya entenya yang gak percaya diri udah pakai jenggot dekil nyureng siapa yang mau deket sama ente akhirnya yang di fitnah jenggot ini kan masalah jenggot kan masalah dalil ya siapa sih yang mau bejenggot kalau bukan rasul yang nyuruh jam segini lagi gerah-gerahnya lagi ya Allah betul ya kadang rasul yang bilang waksud sawarif wafullihah tipiskan kumismu panjangkan janggutmu ini belum nipisin belum manjangin udah ribut digunting apa dicukur tat au ah gelap ribut belum paham nikmatin dulu sunnah baru asik eh pas pakai kerudung panjang gak mau kenal iya jadi bahan ledek kan no 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 kadang kalau dipanggil kagak nengok lagi sakit lagi meriang kerudungnya panjang dihitungin kan coba kalau tetap jadi orang yang asik dalam bergaul iya terus kita berilmu orang nanya kenapa jawab ini banyak orang yang gak menguasai sebuah hukum mempraktikan hukum secara taklidil akmah ini awal sebuah kehancuran kalau iman lagi stabil ya walaupun gak tahu dalil dihujat dicaci kalau salaman ibadur rohman tapi kan kalau iman lagi turun lupa dalil dikasak kusukin pindah dan ini komplek betul-betul emosi tapi kalau kita beragama dengan dalil insyaallah kita bisa menjadi bagian sebuah kebaikan kalau tidak urus saja dirimu sendiri ya wa iyaadubillah wa na'uzubillah subhanallah ini menarik tadi ketika perkataan kita menasihati orang teman dan perkataan urus saja dirimu sendiri ini menarik sekali ketika mengatakan jangan-jangan salah dalam berda'wah jangan-jangan kita yang terlalu ngegas ya berarti ini kembali lagi ke akhlak bener insyaallah masyaallah ini kan ujungnya da'wah kan akhlak itu kan yang rasulah katakan bu istu li utam mimah makarimal akhlak itu muqodimah da'wah rasul secara menyeluruh aku diutus menyempurnakan akhlak karena saat itu orang arif sudah banyak abu talib kurang arif apa betul orang yang kenal Allah udah banyak orang kapir yang namanya Abdullah cuma zaman dulu doang betul sekarang mana yang mau orang kapir yang namanya Abdullah ya masyaallah bapaknya rasulah Abdullah Abu Bakar sebelum masuk Islam kemudiannya Abdullah artinya mereka sudah kenal hukum cuma mereka tidak punya akhlak nah ini yang nabi katakan bu istu li utam mimah makarimal akhlak kenapa rasul itu mengatakan kepada keluarga al-yashir sabran ya al-yashir fa innalakum ul-jannah sampai turun ayat illa man ukriha wakul buhu mutmainun bil iman bukan rasul tidak bisa menolong si asir yang sedang dihukum sama Abu Lahab Abu Jahal dipendam lehernya di tengah gurun sahara yang panas dikasih minyak di bagian rambutnya masyaallah bukan nabi gak bisa nolong bisa cuma ini akhlak akhlak rasulullah kenapa karena yang dia lakukan efeknya sampai akhir zaman beliau gak mengajarkan demo saat itu walaupun beliau bisa bukan tidak karena lagi belajar akhlak dan banyak lagi nanti lainnya nah yang namanya akhlak ini kan timbul karena ilmu jadi kalau kita gak berilmu kita gak punya ahlak tapi ada yang berilmu gak berahlak ilmu yang dimaksud ketika betul-betul dia mendapatkan langsung dari sumbernya ini yang dibilang sanat makanya saya paling gampang kalau nebak orang ini orang berilmu di gini-gini tapi tinggalnya begini ini mah dah bohong lah itu cuma iklan doang kalau dibilang dia murid ini murid ini bohong dah jangan-jangan cuma duduk doang gak kena langsung gitu ya ini banyak di masyarakat seperti itu kenapa? karena kita lihat buktinya agama ini akhlak pada akhirnya bukti kalau memang agama gak membuktikan kita bener jangan gampang mengambil agama dari situ kadang-kadang lembutnya kita kalah sama orang sufi kita gak membenarkan sufi kita gak membenarkan dia cuma kok dia bisa lembut kenapa kita tidak ini ada yang salah sudah kalau begitu dan senangnya teman ikhwan-ikhwan ini untuk berdebat dalam sosmed oh masya iya salah satunya itu banyak kalau sekarang kan ada sosial media nih kita kepancing aja emang emang teknik orang kafir tuh begitu sampai saya bingung juga dapat kiriman kemarin dari lead bank menteri agama itu gila yang pahalak sampai diputuskan bahwa gak ditemukan kesalahan sih ya bahwa dia banyakan dihujat ketimbang menghujat coba memang kenyataannya begitu betul sosial media kita yang menghujat aja dan kalau menghujat memang ada sebab lain namanya jidal jidal pun diajarkan wajadil humbillatihiyah ahsan yuk debat jidal tapi yang ahsan bukan hassan ahsan anda punya teknik yang baik pakai yang terbaik itu yang namanya jidal tapi kan tidak seperti itu anda menjadi orang yang jidal menurut anda wa'iyadu billah wa'na'usubillah sekarang gini dulu lah saya sudah bahas tadi sepintas coba kalau Abu Bakar saja merasakan efek agama baru menyampaikan agama kenapa kita agama belum efek udah pengen nyampein ya lihat efek sidik sifat Abu Bakar zaman beliau jadi khalifah lihat lembutnya Abu Bakar yang membuat lulunya hati Umar yang tidak menerima wafatnya Rasul ketika orang menganggap bahwa Umar itu sangat kejam sangat betul-betul sadis siapa sih yang tidak tahu sejarah tentang Umar yang membawa sekarung gandum memasakkan gandum pada seorang janda dan anak-anaknya yang menyalahkan dia tanpa tahu siapa dia coba coba lihat sejarah para sahabat lihat ahlak mereka Allah memuliakan mereka begitu pula sama teman-teman yang gampang menyalahkan Saudi dan lain sebagainya ya Allah kita gak percaya kalau Allah memuliakan mereka kenapa kita gak berjalan mencari kemuliaan yang ada coba belajar supaya kita tahu iya ya Allah gak pernah salah dalam menetapkan sebuah takdir Allahu'alaikum baik ikhwan tiba-tiba kita buka tanya-tanya jawab bagi yang ingin bertanya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ane Dhani dari Tanggrang Ane ingin bertanya terkait kalau ini kan kita membahas uruslah dirimu sendiri kurang lebih gitu nah kalau terkait gini Ane dulu pernah jadi ketua LDK sebelumnya dan mungkin dari situ banyak teman-teman yang sering bertanya ke Ane kalau Ane tahu ya Ane jawab kalau Ane gak tahu ya Ane bilang Ane gak tahu nah tapi seringkali ketika Ane menjawab kemudian Ane mendapatkan satu kalimat yang bilang begini Ahi Ane sepakat dengan Antum tapi mungkin Ane harap Antum tidak menganggap dalil Antum dalil yang paling benar karena Ane rasa mungkin Antum bisa dengarkan dalil yang lain dan blablabla nah pertanyaan Ane benarkah kaidah ini ada ketika kita tidak boleh menganggap dalil kita itu paling benar jika memang kaidah ini ada sampai batasan mana kita tidak boleh menganggap dalil kita paling benar karena menurut Ane gak mungkin Ane menerapkan suatu dalil kalau Ane tidak menganggap dalil itu yang memang paling benar masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya ini hampir mirip sama pertanyaan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal kepada orang tuanya tentang sampai kapan saya harus menuntut ilmu saya ini wahai ayah kata bapaknya sampai kamu masuk ke liang kubur besok hari ini menandakan bahwa jangan step jangan stay di sebuah hal teruslah kita belajar saat ini anda yakin ini pakai keyakinan anda sambil terus anda perdalam contoh yang paling gampang ketika anda belajar tentang akidah, anda belajar tauhid anda belajar tentang usul usalasa jangan bosan terus pelajari sampai kapan, sampai masuk ke liang lahat karena kalaupun anda nanti diberikan kemudahan oleh Allah akan menemukan dalil yang banyak tentang masalah yang anda pelajari ini sehingga efeknya buat dia dan buat orang lain jadi itu yang dikatakan kita gak boleh fanatik dalam sebuah paham dalam dakwah ya harus seperti itu karena kalau sampai nanti ada orang yang ngedebat kita dengan sebuah dalil yang berbeda dan dia memberikan alasan, ini membuktikan bahwa ada hal yang berbeda, pelajari karena kebenaran gak berbilang bukankah Nabi pernah menggambar garis yang banyak di kiri kanan dari sebuah garis yang lurus yang dia gambar, sambil mengatakan inilah jalanku yang lurus satu kebenaran tidak berbilang jangan ikuti garis yang banyak ini jalan yang banyak ini kalian akan berpecah ini menandakan kalau memang antum ilmiah ketika menemukan dalil yang lain pelajari sampai anda di antum tersenyum sendiri subhanallah berarti kesalahan si fulan dari sini nih karena ternyata dia gak sampai begini-begini begitu permasalahannya ya jadi antum gak usah khawatir dalam Islam ini taklid al-akmah tidak ada yang ada taklid kepada Rasulullah SAW namanya itiba selama memang antum menemukan dalil itu ya samina wa'atona kecuali nanti memang ada dalil yang menguatkan tentang kesalahan pemahaman kita contoh kan dalam setiap 100 tahun itu gak ada al-mujadid orang yang diutus oleh Allah untuk mentasfiah mentaskiah agama kita meyakini bahwa beberapa ulama seperti Syekh Albani Syekh Binbah dan sebagainya betapa ilmiahnya beliau ketika beliau mengupas buku-buku ulama yang dikultuskan ternyata punya hadis yang doif dan kita pelajari alasannya kuat ya harus kita berlapang diri dong ya itu kan mendapat al-bani kalau kata guru saya bukan begitu kalau ilmiah ilmiah itu mengupas apa alasan Syekh Albani membongkar kedaiifan ini alasannya gini 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 kok guru anda mengatakan Sohi coba bahas insya Allah kita menjadi orang yang ilmiah sehingga oh iya bener ya kebenaran gak berbilang Wallahu'alam islam barakallah fiqh sebelumnya itu permasalahan bukan permasalahan fiqh ikhtilaf kan ya maksudnya bukan yang perbandingan yang kalau ikhtilaf kan memang kita harus butuh melihat dalil-dalil yang lain kalau Anies sering ditanya itu semacam kok antum gak isbal sih kok antum jenggotnya dipelihara jadi yang dijelaskan hukum isbal seperti ini bukan masalah kunut kan bukan masalah ikhtila itu sebenarnya lebih gampang malahan karena kan itu semua ibadah yang pasti merujuk kepada dalil nah dalil itu gak mungkin tidak benar atau berbilang kebenarannya pasti satu kebenarannya mungkin nanti berujung misalkan jenggot pada akhirnya kita bicara panjang pendek antum jangan terus jadi a priori kalau melihat ustad jenggotnya gak panjang pasti lulusan mesir mesir disalahin karena kan kita gak bisa bilang ini dikerik atau ini bicara tidak dikerik ustad aku bisa panjang gak amat gitu ya kan yang membutuhkan dicukur abis ustad ntar dulu banyak dalil yang menjelaskan ya itu ada khilaf nah itu beda hal ya jadi jangan sampai kita malah menghakimi Allah SWT baik baik lagi kembali pertanyaan yang via mic ini akhir depannya Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dari Bogor ini mau nanya soal apa namanya urus aja dirimu sendiri kan kita disuruh apa namanya mempersiapkan diri apa untuk menjadi lebih baik tapi di tengah-tengah kita itu bergeliat kemaksiatan dan kemungkaran dan kemaksiannya itu yang yang sifatnya subuhat kayak tadi yang Ustadz bilang musik itu haram tapi kan ada pendapat ulama yang yang orang-orang yang menghalalkan ini itu berpendapat ke ulama itu yaitu Ibnu Ibn Hazm kan ya yang menghalalkan musik gimana lah sikap kita yang kita tuh pengen banget ngedawahin mereka supaya mereka tuh bener-bener meninggalin musik tanpa kemudian menyinggung perasaan dia gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebenarnya kita bukan membahas pendapat Ibnu Hazm ya harusnya gitu lah yang perlu kita pelajari apa siroh Nabawi tentang masalah kondisi dimana Nabi diutus bahwa saat itu yang namanya nyanyian musik sudah ada sebagai bentuk ritual nah ketika nanti memang jelas ada larangan maka kita harus yakin yang namanya larangan ini dijauhkan lebih utama ketimbang untuk dipikirkan terlebih dahulu gitu loh sehingga kalau terjadi subhat orang yang alim bukan malah mengiyahkan subhatnya kalau perlu menjauhkan contoh selain musik lah saya suka ditanya Ustadz cincin emas buat laki-laki kan haram Ustadz iya bagaimana kalau seandainya perak yang disepuk emas hukumnya apa Ustadz saya tanya sepuannya apa jakparon Ustadz ya gak haram karena hukum asalnya perak betul tapi kalau saya disuruh pakai ogah kenapa tasabuh bilharam menyerupai yang haram udah jelas haram pengen ditiru gitu loh nah sekarang kalau ulama mengharapkan dengan dalil dan alasan bahwa musik ini adalah cara beribadah orang kafir sebut satu sahabat yang bernyanyi sebut para tabiin yang bernyanyi para tabiin atau ulama-ulama dulu yang bernyanyi sebut tidak ada Ustadz kita mau meniru siapa kan ini awal kata musik ini orang kafir taruh kata ada yang mengatakan ini gak apa-apa berarti kan kita menyerupai orang kafir itu tuh cara menyikapi hukum seperti itu gitu loh ya jadi bukan berarti lantas mengkating membuat orang bingung hati-hati Wallahu'alam betapa bijak ya Muhammad bin Idris Asyafi ketika beliau mengatakan kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Ahmad kau lebih berilmu dari gurumu ini dalam ilmu hadis kalau nanti kau temukan pendapat gurumu bertentangan dengan hadis sohi yang kau temukan buang pendapat gurumu ke tembok tak pemulihanya bukan malah menguatkan kesalahan bukan orang Imam Syafi mengiklarkan kalimat indah dari mulutnya apa kalau ada hadis yang sohi aku bermaksa dengan hadis tersebut makanya saya gak nguntak begitunya dia kan ngomong begini kalau sudah ilmiah kita ngomong sama orang yang belum belajar jangan tawarkan solusi yang lebih indah dari itu kalau ternyata dia merasakan indahnya lantunan Qur'an ketentraman ketika mendengar Qur'an udah antum gak usah khawatir dia yang bakal mengiakan sendiri ucapan antum atau menolak perkataan dia saya pernah contohkan di beberapa kajian di Youtube salah satu kejadian itu ketika ada yang membahas masalah musik saya jawab padahal bukan kajian masalah musik setelah kajian saya disampirin sama ibu-ibu Ustaz Subhan jaga mulut ya saya jaga bu galak amat saya suruh jaga di hijab masih ngelongok juga lagi saya bilang aduh ibu-ibu sekarang Ustaz bilang musik haram bukan saya Nabi saya bilang gitu saya cuma nyampein setengah umur saya dari musik dan anak saya semua hidup karena musik karena suami saya pemusik dia sebutlah pemusik yang terkenal dah Masya Allah aduh bu dari mulai lagi bu kalau begini bu saya nyampein dalil ibu marah susah dah udah ibu duduk mandi saja dulu biar kajian meres bulan depan ketemu lagi nah bulan depan ketemu udah panjang kerudungnya Subhanallah Ustaz saya minta maaf Ustaz ibu salah apa emang ya kemarin saya bilang begini begitu oh ya gak masalah ternyata ada ketentraman selain dari musik Masya Allah Ustaz berawal dari dulu saya pegang Ustaz awal itu dulu tapi lama kelamaan akhirnya dia mencari dalil dan dia menemukan betapa Allah turunkan melalui Muhammad itu syair yang lebih indah daripada syair yang ada Al-Quranul Karim di jaman puisi dan syair Subhanallah cuma kita gak sampe gak pandai menyampaikan Allah Alhamdulillah satu lagi Huan sebelum saya bacakan yang dari akhwatnya Fadol Assalamualaikum Ustaz nama saya Adit dari Jakarta Pusat Waalaikumsalam Adit Fadol jadi anak kadang dalam bersosmed itu kadang suka melihat ya teman-teman maksudnya berbuat kemungkaran atau berbuat keji maksudnya menggambar makhluk yang diposting gitu kan nah dari situ Anda sih waktu itu bersikap ada poster-poster dakwah yang memuat hadis atau dalil yang mengenai tidak bolehnya menggambar makhluk karena posting tiba-tiba malah di unfriend gitu nah itu kayak gimana apakah sikapnya sudah benar atau bagaimana terima kasih eh ya ini memang sosmed ini memang muskilah si belakang ini jadi kalau memang hukum asal gambar itu memang gak ada tawar-menawar kata Rasul kan Allah melaknat orang yang suka merupa ya jadi kalau antum buat sebuah seni dalam bentuk rupa atau seni rupa berkaitan tentang lukisan gitu ya kalau antum pelukis sejati antum tahulah lukisan dibuat untuk menyerupai dan ditiupkan ruh sehingga acap kali lukisan dibuat itu memiliki sebuah tanda-tanda kehidupan makanya mahal sebuah lukisan karena arti dalam kehidupan dalam lukisan itu ini kalau bicara gambar burung perkutut semua juga bisa gambar cuma ini burung bagus ini saya beli gambar-gambar kenapa si pembeli ini tahu bentuk paruhnya ini melambangkan burung bagus suara itu lambang kehidupan namanya itu mutlak haram jadi mau diputar kemana juga hukum asalnya haram jadi kalau dimodifikasi nanti dalam rangka menghalalkan yang diharamkan ya haram Islam kalau sudah haramkan sesuatu semua caranya haram mau diputar kemana pun haram jangan dipaksakan ini kan kadang-kadang saya suka melihat majalah tentang cerita anak-anak sahabat dan lain sebaginya udah muka nggak ada lehernya kepotongan setengah betul ini kan akhirnya menjadi sebuah obrolan emang harus seperti itu kalau nggak seperti itu apa emang nggak bisa ternyata bisa jangan paksakan harusnya gitu loh karena memang hukum asalnya udah nggak boleh dia kan jadi obrolan belum lagi pertanyaan tentang masalah foto dengan lukisan dan lain-lain ini gimana sudah Allahu Akbar saya senang sekali kalau yang berilmu bahas ini karena kalau yang nggak berilmu nggak paham kadang-kadang bahwa yang namanya foto dengan dua lukisan dua hal yang berbeda kalau foto memang dicetak kalau lukiskan dibuat untuk menyerupai Allah benci orang yang menyerupai apa yang dia perbuat kenapa karena Allah nggak serupa ya jadi jadi memang hati-hati nih alat bantunya gampang sekarang mungkin orang nggak megang kuas tapi kan ada otoket dan lain sebaginya ini kan sama judulnya membuat itu udah semua yang pada akhirnya mengarah kepada yang haram adalah haram Allah dan cara beliau mencikapi dengan memberikan poster bahwa hukumnya adalah haram dan temannya akhirnya mengunfriend gimana saya itu sih amar ma'ruf nahil mungkar Atum ngomong ke siapa orang yang sudah ngaji belum kalau orang yang belum ngaji ini bahaya Antum sampaikan dalil yang dia belum paham kalimun nas bima ya'rifu alih ajak bicara manusia sebatas pemahaman dia kayaknya Antum perlu ulang-ulang dulu tuh dalil tersebut dan tafsirannya kira-kira mudeng nggak nih orang gitu loh kalau bakal nggak mudeng jadi masalah nanti buat dia akhirnya dia nggak bisa nerima yang lain dari Antum efeknya setiap yang Antum berikan dipandang ekstrim, keras dan lain-lain lihatlah, lihatlah akhirnya malah susah berda'wah ya Ustaz ya ada uslub ada teknik dalam berda'wah Masya Allah Wallahu'ala Baik Ustaz atas jawabannya dan saya akan bacakan pertanyaan banyak dari akhwat salah satunya ini cukup menarik Ustaz Assalamualaikum Ustaz ini ada dua pertanyaan saya tanyakan yang keduanya dulu Ustaz lebih baik pilih yang mana Ustaz pria yang sering sholat tapi sering melakukan bid'ah atau pria yang jarang ibadah tapi katanya sudah hijrah ke dalam sunnah wow, dua-duanya saya tahu yang jelas saja banyak pilih mungkin ini kode suka neko-neko nih orang ini di depan sini dibalik hijab yang banyak orang yang paling lebar yang menunggu sinyal yang nggak jelas jadi mendingan pilihnya yang dua-duanya bahaya sebenarnya yang bagus ibadahnya dia melakukan sunnah ini orang rajin ibadah berbuat bid'ah talbis namanya nggak bakal mendatang ke tentraman yang atuh nggak jelas ya katanya wahasanya kan Shubhad Shubhad menjauhkannya mulia kata ulama' walaupun halal hukumnya karena anda nikah sama orang yang nggak tahu level keagamaannya boleh asal dia Islam tapi Shubhad tidak namun menjauhkannya mulia di Islam kan begitu Allahuakbar mungkin ikhwan yang disini yang jomblo mungkin bisa dicari tahu nih orang tuanya ya jangan ke ianya ke orang tuanya saya akan bacakan kembali Assalamualaikum ya Ustaz saya punya teman yang homo yang ini jangan dihubungin homonya saya punya teman yang homo bagaimana cara saya menyandarkan dia untuk kembali ke fitrah yang sebagai seorang laki-laki setiap saya ajak sholat ataupun setiap saya ajak sholat untuk menasihatin tidak menjadi homo lagi dia selalu mengatakan nanti juga dapat hidayah ini sama-sama laki nih ngomong ini akhwat Ustaz temannya homo aneh-aneh aja Ustaz iya omongin aja omongin aja artinya kalau kita kan berteman ini kan Allah buat kita berteman dengan seseorang itu kan bukan sesuatu yang main-main ada hikmah dibalik persahabatan kita mungkin melalui mulut kita hidayah buat dia ya kita nggak ngebahas homo atau apanya lah ya tapi yang pasti bahasa dia hidayah juga dateng ntar itu yang dibahas hidayah itu nggak bisa dateng kalau nggak dibuka sebabnya apa sebabnya kan disampaikan Allah 6 tadi ayat 31 itu walam yalbisu imanahum bizulmin ulai kalahumul amnu wahum muhtadun ini homo kezoliman ya kalau dia masih berbuat zolim walaupun berbuat baik nggak bakal tenang jiwanya nggak bakal dapat hidayah nah tugas kita tuh untuk mengajak dia untuk bisa apa tidak mencampur adukan ya bagaimana caranya ya mulailah dijauhkan dia dari kebiasaan-kebiasaan yang dikatakan zolim tadi supaya jiwanya tenang gampang dapat hidayah fokus disitu tuh tapi kalau kita nggak bisa akhirnya terkecoh kita sampaikan aja bicara hidayah urusan Allah nanti ya karena bukan job kita untuk mendatangkan hidayah mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada orang yang seperti ini insyaallah nah Ustadz tapi ini agak bimbang juga Ustadz teman dia kan perempuan Ustadz temannya laki-laki bukan mahrum iya ada pun nanti misalkan disuguhkan ke temannya yang laki-laki nanti malah demen Ustadz iya konsekuensinya memang begitu ya sebenernya sih kalau sampai orang berbuat maksiat pengen taubat kita terima taubatnya dia jadi orang baik ya boleh-boleh aja ya mungkin orang homo itu keren-keren tampangnya ya posturnya bagus ini kan harapan semua perempuan betul ya ternyata kadang-kadang yang keker yang bagus malah pacarnya serem kan begitu ya tetap ada hukum yang namanya homo kan laki-laki walaupun mungkin dia nggak suka sama perempuan tapi kan dia laki-laki Allah ciptakan dalil tentang perempuan dengan perempuan laki dengan laki dalam bersosialisasi itu berlaku walaupun dengan homo atau sebaliknya laki-laki dengan lesbian sama ya tetap berlaku hukum itu kan kacamata dunia dia kan nggak demen laki dia kan nggak demen perempuan kacamata dunia tapi di mata Allah dia laki dia perempuan enak enak pertanyaan lagi dari akhwatnya Ustad dari seorang istri apa yang harus dilakukan seorang istri ketika suaminya menjadi berpindah agama Ustad dan apa yang harus dilakukan anak-anaknya kepada orang tuanya yang pindah agama apakah kita harus beramar ma'ruf atau berbuat yang baik dan hukum istrinya kepada suami kaya Ustad itu kalau buku nikah Indonesia kan saya nggak memenangkan sigo ta'lik ya tapi ada tulisan tentang aturan main bahwa masih berjalan rumah tangga ini kalau 1,2,3 salah satunya terjadi perceraian kalau berbeda agama ya memang kalau sampai laki pindah agama ya otomatis cerai otomatis cerai kalau dia nggak mau kembali ya memang sudah berlaku hukum cerai makanya kalau perempuan ngelihat lelakinya pindah agama buru-buru ke panitra atau ke kator agama untuk mengajukan cerai namanya hulu karena nggak boleh perempuan mu'mina perempuan muslimah dengan laki-laki kafir mutlak seperti itu anaknya bagaimana Ustad ya dalam Islam perlu diselamatkan perlu diselamatkan makanya ini penting ini nggak laki nggak perempuan sebelum menikah perlu lihat ini perempuan bakal dipimpin sama laki-laki menuju surga kalau dia nggak tahu surganya Allah dia nggak kenal Allah jangan gampang jatuh cinta laki-laki juga sama kalau pengen menikah dengan perempuan lihat agamanya penting ya walaupun itu diurutan terakhir pas barbita aditin tadi buat tiada pun lihat ipar kenapa karena anda punya PR anda sering keluar istri sama ipar anda nah kalau ipar anda nggak bagus agama gimana atau anda meninggal istri anda mengandung anak anda yang bakal menafkahi anak anda siapa kalau bukan cancingnya pamannya betul agamanya bagaimana itu penting tuh berilmu sebelum beramal ya satu lagi pertanyaan dari akhwat ini agak berbau rumah tangga tapi nampaknya penting usad assalamualaikum usad ada yang bertanya apakah perceraian perceraian termasuk takdir Allah mohon nasihatnya usad karena pernikahan saya sudah di ujung tanduk iya orang suka memandang hina yang namanya perceraian karena memang dia mungkin nggak tahu cerai bahasa Arabnya apa at-tolak dalam Quran itu ada surat cerai panjang betul tuh ayat surat at-tolak betul kalau dibilang cerai itu hina alasannya apa kalau cerai itu hina kenapa rasul perintahkan anak angkat untuk menceraikan istrinya dan Nabi menikahi mantan istri anak angkat si Zainab itu betul si Zed anak angkat rasul itu kalau anda bilang cerai itu hina Nabi nggak mungkin melakukan sesuatu yang hina kan makanya di Al-Azab ayat 35 36 tadi kan begitu perintahnya apa tidak ada yang lain kecuali samina wa'atona kalau itu syariat jadi begini kalau di ujung tanduk itu istilah ini dalam keadaan bahaya genting nih Zed yang namanya telur di ujung tanduk nggak bakal bisa terselamatkan udah di ujung tanduk kali kalau ditatakan tergantung letak meja betul ya ini kan ujung tanduk Zed berarti anti yang tahu kenapa istilah di ujung tanduk tersebut agama saya rusak tat kalau nikah sama dia tat ini saya pas nikah sama dia nggak boleh pakai kerudung misalkan dia nggak mau sholat tat anak dilarang pakai kerudung atau apa ini sudah bukan di ujung tanduk lagi ya perlu ambil sikap nggak usah takut insya Allah kalau kita keluar dari sesuatu yang buruk Allah akan memberikan sesuatu yang baik buat kita insya Allah paling tidak berani hijrah dan cerai itu solusi lelaki begitu kan ke perempuan udah dinasihatin udah berapa kali tiga kali set ya udah bisa ranjang dah udah udah set terus masih belum berubah juga gimana set ya silahkan ambil sikap talak dia cerai kan dia makanya cerai itu kan untuk pelajaran ada masa idah lelaki yang mencerai istrinya karena sebuah kesalahan sunnah mu'akat untuk tidak mengizinkan istrinya keluar dari rumahnya sebagai bentuk pelajaran ini kan sekarang kebalik banyak kan perempuan yang cerai laki betul habis itu kabur ya jadi karena lelaki sekarang nggak ngereget takut mencerai kan ya saya bukan nggak berani kalau saya inget-inget saya cuma dia doang yang demendat nggak ada yang lain waduh Masya Allah ya anda ini kurang ngereget gitu Allah alami sahab ya cerai boleh di Islam nggak hina asal alasannya apa ya kalau tanpa alasan nah ini nggak boleh bahkan diharamkan surga dicium oleh perempuan aromanya kalau dia meminta cerai tanpa alasan yang kuat ya Allah alam sahabat balik lagi kikwan yang ingin bertanya tadi micnya silahkan ke sebelah sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah saya mau bertanya mengenai pekerjaan saya Ustadz iya Alhamdulillah saya saat ini bekerja di perusahaan telekomunikasi jasa telekomunikasi yang customer nya itu ada yang corporate dan retail jadi yang direct customer nah yang corporate ini sebagaimana kita tahu corporate yang kita layani itu berbagai macam jenisnya termasuk juga bank yang kita tahu bahwa disitu ada riba terkait dengan yang retail pun kita juga tahu penggunaan jasa telekomunikasi saat ini digunakan untuk penipuan segala macam tapi itu juga menghasilkan revenue bagi perusahaan kami dan menjadi nafkah bagi saya kira-kira apa langkah berikutnya bagi saya terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah iya yang memang memesan apa yang saya buat tapi ternyata di perusahaan tersebut apa yang saya buat ini menjadi alat bantu buat sebuah produk yang haram masuk ayat yang mengatakan wala ta'awanu alal ismi wal udhwan jangan tolong menolong dalam hal yang haram atau mungkin sifatnya perorangan pun sama tapi kalau saya buat sesuatu dengan tujuan tidak untuk menolong yang haram tapi ternyata dipakai oleh orang untuk yang haram gimana Ustadz? antum terbebas hukum innamal a'malu bin niat anda seorang desainer membuat sebuah pakaian yang anda buat mudah-mudahan kalau si istri pakai lakinya gak demen keluar rumah dah gitu ya ini baju serba pendek layak dipakai niatnya bikin buat dipakai di rumah ternyata pas dijual dibeli sama orang dipakai buat tamas ya anda gak kena dosa lawong baju indoor dipakai outdoor kan gitu ya jadi antum jangan salah paham nih setelah saya ngaji saya buat karintat apa baju-baju yang saya jual yang pendek-pendek ini orang gak paham ilmunya ya niatkan anda apa menjual baju ini memang untuk dipakai dalam rumah karena dalam rumah silahkan mau model apapun silahkan lawong gak pakai aja gak apa-apa lagi pakai kan begitu ya tapi jangan pakai di luar gitu loh bicara nanti dia pakai di luar urusan dia dah sama Allah produk juga sama antum buat sesuatu sama ya antum membuat sebuah apa-apa apa sih tadi bilang ya saya sih di jasad rekomunikasi koneksi antar perusahaan sih ustad ya alat bantu lah ya sama makanya antum lihat perusahaannya apa terus kecenderungan dipakainya untuk apa saya ya saya gak mengekspos apa yang kita buat cuma ini kisah nyatanya begitu saya sengaja bikin kegiatan obrolan santai ngeronda bareng bang Subhan itu ada yang untuk melihat ya bahkan yang mau dibikin lagi bengkel bang Subhan sudah dibuat tempatnya nanti ini obrolan santai dari bengkel dari pos ronda gini ya ada tv tv nasional yang mau beli nah tapi konsekuensinya tv tersebut akan mengup sebuah bank konvensional oh saya bilang gak berani ya kalau memang ada perjanjian di lala yang kita buat ini untuk produk yang tidak seperti itu monggo bahkan kita disini senang kalau seandainya sampai dawa kepada masyarakat perlu teliti gitu kadang-kadang perusahaan itu kan apa di apa di di dominasi oleh sebuah produk nah tapi kalau produk yang haram ini mendominasi berarti jangan Allah Allah sebenarnya kalau dari produk di perusahaan kami sih tidak semuanya haram ya jadi mungkin ada beberapa produk yang masih subat kayak e-money segala macem itu tapi kalau yang di sayanya segeri ini sebagai pegawai kan tidak punya keputusan untuk menolak pekerjaan tersebut gitu oh oke karena itu keputusan antar perusahaan bisnis to bisnis kalau anda sih di sini posisi anda masuk pada sebuah sistem ya sistem yang anda harusnya mengelak tapi saat ini gak bisa mengelak antum bicara darurat berarti darurat darurat menghalalkan segala cara walaupun antum mandiri lebih baik sebenarnya ya kenapa karena biar bagaimana maksarukasiruhu haram sedikitnya yang banyak yang membuat mabuk sedikitnya haram walaupun sedikit produk haram tetap haram semuanya allahu alam untuk lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan ke dokter Erwandi ah itu lebih ahli itu bisa lihat karena ini masalah fikir yang cukup mendalam wamalah itu bisa lihat jadi antum perjelas saja ya allahu alam nanti insyaallah sekalian informasi juga pekan depan hari ahad kita bersama dokter Erwandi termizi di pekan keempat seperti biasa strangers akan bersama dokter Erwandi baik kembali ke oh silahkan mister foto foto silahkan you want asking something mister oke insyaallah saya mau nanya juga ya tunggu dulu setelah antum beliau diangkat tangan foto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad ana abdul karim saya mau tanya ustad iya ini alhamdulillah kan ana udah mulai sering ikut kajian seperti ini ustad bahkan lihat di youtube juga gitu kan cuman ketika ana masuk ke kantor gitu banyak banget yang bilang oh antum isus nih wahabi ya antum sekarang gitu ustad jadi pas banget nih temanya ana pengen nanyain gimana sih cara menyikapi ana itu sama temen-temen ana gitu ustad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maiknya tolong ke depan iya kalau kita berbuat baik dengan dalil yang nyata dan jelas di indonesia ini memang kalimat wahabi itu gak mengherankan tapi kalau kalimat isis ini baru-baru ini aja ini ya itu bahaya sekali dari zaman dulu yang namanya Buya Hamka juga dibilang wahabi Ahmad Dahlan juga dibilang wahabi ya banyak Haji Agus Salim dibilang wahabi banyak orang-orang soleh yang menyampaikan dakwah bertentangan dengan adat dibilang wahabi ya kalau gara-gara sholat 5 waktu berjamah di masjid dan mendakwah karena dibilang wahabi kalau kajian rutin dibilang wahabi kalau pakai jenggot dibilang wahabi kalau kumis di tipisin dibilang wahabi kalau cerana enggak isbal dibilang wahabi aneh wahabi gitu loh karena semuanya benar tapi tetep saya berkata saya bukan wahabi karena Islam bukan wahabi ini kan fitnah yang memang disebar sama orang-orang Inggris untuk mengfitnah orang-orang yang mendalami sunnah di Indonesia ada kalu salaman jangan banyak dikomentari lihat siapa yang ngomong kalau yang ngomong memang teman-teman belum belajar itu konsekuensi antum bersunah tapi kalau seandainya yang diajak ngomong ini orang yang sudah belajar duduk manis buka kitab apa yang dibilang wahabi jenggot buka kitabnya apa yang dibilang isbal wahabi buka kitabnya sampai di melongok iya jadi jangan gampang mengatakan begitu lain dengan ISIS ISIS kan memang jelas sebuah bentuk produk organisasi yang dibuat ya mengatas tambahkan istam tapi istam kan tidak menimbulkan mudahorot jadi kalau anda pikir saya mudahorot mudahorotnya dimana diperjelas saja itu kalau yang ilmiah kalau yang tidak ya kalau lu salaman sabarin dah ya selamat datang di Indonesia itu ya masya Allah hehehe wallahu'alam isab naam ya silakan oke Masya Allah Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam warahmatullah Ustad aku mau minta apa informasi apa rokok haram atau mukro itu 500 tahun kemarin Ustad orang teki ya ya itu bilang itu makro tapi semua orang sekarang Ustad dan apa mufti bilang itu haram bisa klarifikasi itu ya oke sebenarnya sih cara mendakwakan orang tentang masalah rokok ini halal atau haram kita juga bisa lihat dari orang tersebut kalau orang tersebut sudah belajar kita bicara ilmiah ya kita akan bicara bahwa yang namanya sesuatu yang buruk akan mendatangkan keburukan karena salah satu perusahaan yang paling jujur namun paling merusak ya rokok tidak ada perusahaan yang berani jujur menulis dalam kemasannya rokok kill you tidak ada pabrik yang berani jujur ya kecuali pabrik rokok saya nggak membenarkan pabrik tersebut ya tapi saya salut di mana pun dia mengatakan smoking kill you Masya Allah dasar sekali ya apalagi sekarang ditemukan bahwa orang barat sendiri di Australia itu ya lead bank kesehatan Australia itu menemukan ternyata dalam filter rokok filter itu ada hemoglobin babi sehingga dipastikan haram rokok yang menggunakan filter karena mengandung unsur babi ini sudah jelas berkembang nih tapi secara umum sebutkan satu dokter ahli kesehatan yang mengatakan bahwa rokok itu menyehatkan Insya Allah nggak ditemukan baru kita ngomong dari dalam Quran ya Quran mengatakan dengan tegas bahwa jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya dan rokok jelas berbahaya dan lain sebagainya sisanya sih memang yang harus bicara logika kayak ada orang yang nggak bisa ninggalin rokok kita coba aja dulu seminggu nggak ngerokok kemudian ngerokok lagi coba ya dia akan membandingkan sendiri ada orang Astra disini daerah Kerawang ya Masya Allah tuh siapa pernah ngajar disana itu orang yang ngerokok itu diberikan tempat kayak halte jadi nggak boleh ngerokok bebas kecuali di halte tersebut itu di depannya itu ruang kaca yang ngerokok dalam kaca itu ada bacaan ruang kematian ini mau udah bener-bener nggak punya hati kalau yang masuk situ terus udah tahu ruang kematian nggak apa-apa dah yang mending enak mati-mati dah kadang-kadang saya juga bingung karena orang-orang perokok ini punya dalil sendiri kita larang juga nggak bisa pak ini mah kisah nyata ya maaf ini mah kisah nyata saya ngalamin sendiri gitu loh kan suka ada mutawif-mutawif dari orang-orang Jawa Timur tuh kalau di Mekah, Madinah ini kan ngerokoknya kuat-kuat saya bilang antum jangan ngerokok depan jamaah kalaupun belum bisa ninggalin jangan dipertontonkan ini aib jangan dia pindah ke tempat lain dia pindah ke tempat lain malah yang ada bacaan no smoking saya bilang ini lebih jelas no smoking dia bilang buat sampean no smoking buat saya no smoking katanya gitu dia bilang susah deh ya kalau anda benci rokok coba buktikan anda harus membuang rokok kan cuma kami yang membuang dan menghabiskan anda tidak ada aja alasannya gitu loh ya udah saya menemukan sebuah hadis yang derajatnya memang Hasan hadis ini mengatakan orang yang menghisap racun maka dia akan dibangkitkan di akhirat sedang memegang racun tersebut Masya Allah yuhstaru yawmal qiyamah bimamata'aleh orang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat seperti dia diwafatkan Allah wa'alam jadi mutlak yuk walaupun orang mengatakan makruh makruh mengarah kepada yang haram bukan yang halal sekarang kalau istilah makruh dibenci sama Allah gimana kita mau mulia kalau mengerjakan yang dibenci Allah wa'alam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh iya bagaimana sikap kita untuk berda'wah sedangkan kita tidak memiliki akhlak yang seperti rasul gitu sikap kita untuk berda'wah kepada masyarakat sedangkan rasul yang digelari ala'alamin aja masih dimusuhi gitu sifat yang dimiliki rasul itu itu merupakan formula yang paling kuat dalam mendakwakan akidah di negeri Mekah sidik tablik amanah fotonah alamin sifat beliau ini modal kenapa? karena memang Quran belum dibukukan zaman beliau betul ya banyak teknologi yang belum bisa diterima ketika beliau mengatakan kalau minuman ada laler masukkan laler ke dalam minuman itu kan susah kita ngomong kalau kita tidak punya power sifat alamin tadi nah belakangan ini bukan itu tidak diperlukan karena untuk mencapai tingkat itu tidak ada orang sekarang gitu ya tapi sekarang ini lebih ilmiah kok mungkin antum tidak memiliki sifat alamin seperti Nabi Muhammad tapi antum punya dalil kata rasul kan baliku ani walau ayah sampaikan dariku walaupun sejumlah pokoknya yang antum sampaikan memang yang memang beliau contohkan dan Allah perintahkan itu sudah alat bantu kalaupun Allah berikan alat bantu sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad sifat gak dimiliki oleh yang lain ya gak ada masalah ya Abu Bakar juga gak punya alamin Umar juga gak punya sifat alamin dan sahabat-sahabat lainnya juga sama tapi yang mereka sampaikan betul-betul yang dibawa oleh alamin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam Barakallahu alaihi wa sallam enak baik sekurang Ustaz dan saya kembalikan bacakan dari yakwatnya sebelum kita akhiri dan memberikan ikhtiram dari Ustaz Assalamualaikum ya Ustaz Afwan ingin bertanya apakah istri yang suka mengomel karena suaminya terlalu sibuk main sama teman-temannya sampai lupa waktu termasuk istri yang tidak solehah apakah istri tersebut berdosa karena suka mengomel Ustaz? bahasa Quran itu mengatakan perempuan itu pakaian buat laki-laki kalimat pakaian buat laki-laki ini menutup aib sehingga kalau perempuan cerewet saya sih mandang itu pakaian habis kalau gak di cerewet ini laki gak paham-paham boleh aja emang salah satu kelebihan perempuan ya cerewet kalau perempuan gak cerewet dipertanyakan kewanitaan ya kan dalam ilmu kedokteran juga ditemukan bahwa perempuan itu punya kemampuan menciptakan lebih minimal 20 ribu kata dalam satu hari sementara laki-laki itu otaknya itu bisa menciptakan maksimal 10 ribu kata kebayang ya dari pagi sampai malam kita ngomong sampai rumah bini ngomong udah kehabisan kata makanya kadang-kadang perempuan kirim WA ke lakinya pak pulang dong tolong nempake otak kamu kan gini 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 oke, paling gitu doang karena udah gak memproduksi kata lagi gitu loh ya ya, lagi nyupir baru pulang kerja suruh nganterin anak-anak ngupir aja pak ngomong sih jangan diem iya, paling gitu doang gitu loh karena udah gak bisa lain sama perempuan udah dirumah ya gak ngomong lakinya dateng kebayang gak tuh kata-kata yang keluar makanya saya gak heran kalau ngeliat bini dirumah sambil nyeplok telur ngomel sama anak saya gak heran ya mengurang ajar dasar anak sekarang kita laki-laki gak bakal mampu tuh jadi kalau perempuan sampai gak cerewet mak dipertanyakan tuh ke perempuanannya tuh asal cerewetnya yang baik perlu tahu kondisi yang dicerewetin dalam keadaan apa nih bu, mbak, sis, ya denger rumahmu, sorgamu tolong pertahankan itu karena yang namanya sorga pemiliknya pasti betah jadi jangan menganggap rumahku sorgaku baiti janati home sweet home tapi si pemiliknya gak betah ini bahaya yuk jadi bidadari yang bikin suami betah jadi kalau perlu cerewet cerewet untuk yang baik boleh tapi kalau cerewet untuk sesuatu yang gak layak dicereweti ya jangan enggak, bagus cerewetin terus emang kelewatan tuh lagi ya betul-betul ya main mulu satu pertanyaan terakhir dari aku Ustaz bagaimana cara menasihati orang yang lebih tua Ustaz dalam usul buddakwah kita perlu pahami bahwa Islam itu gak membedakan orang dari umur tapi dari ilmu makanya bahasa Rasul ajak bicara manusia sebatas pemahaman dia mungkin dia lebih tua tapi ilmunya kurang memang ada adab etika perlu kita bahas bahwa manusia ini tetap menganggap senioritas itu penting cuma di Islam ditawarkan sebuah cara dalam dakwah itu yang beliau katakan dihadapan para sahabat ini yang sangat mengharukan saya dalam berdakwah ini yang saya pegang hadisnya ketika Rasul mengatakan bersabda beliau ini yang saya pakai sampai sekarang apa kata Rasul hei hei umat itu orang tua anak muda semua kumpul ada yang lebih tua dari Rasul beliau mengatakan kalau boleh aku memilih kekasih diantara kalian kupilih Abu Bakar sebagai kekasih kata Rasul ya tetapi sayang sahabat kalian ini kata Rasul beliau pakai bahasa sahabat sohibu kumhajah walaupun beliau bisa mengatakan walakin rasulukum hadah walakin nabiyukum hadah beliau copot gelar rasul dan nabinya mengatakan sohibu kumhajah tetapi sahabat kalian ini makanya jarang dibahas tuh sama guru-guru sekarang dimana Rasul datang mengajar di majlis orang belajar bingung mana Rasul mana sahabat hijrah ke Madinah sama Abu Bakar betul orang denger cuma Abu Bakar yang nemenin Rasul sampai di Madinah orang bingung mana Rasul mana Abu Bakar Abu Bakar ambil inisiatif apa dia pentangkan sorbannya apa yang harus kita ambil hikmahnya betapa sederhananya penampilan Rasul enggak perlu mentereng no Ustad no yang apa sorbannya kayak serbet dipindah gitu lah no yang kopianya begini enggak perlu ya kalau perlu kita sama udah enggak ada beda tuh pegang dalam dakwah seperti itu nah makanya ke orang tua juga jadilah sahabat sahabat yang tahu akan keinginan seorang sahabat biasanya seorang sahabat itu menyiapkan 11 maaf untuk kesalahan 10 sahabatnya biasanya seorang sahabat itu menyiapkan 101 maaf untuk kesalahan dari 100 salah yang sahabatnya lakukan kita enggak bermusuhan cuma kita enggak bersahabat itu aja masalahnya walau alhamdulillah masya Allah ini sangat menunfaat sekali petanya terakhir tadi dan silahkan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita simpulkan ya ternyata agama tuh asik agama tuh enak buat ngobrol agama enggak membuat kita ngantuk jadi yuk beragama dengan cara yang betul tujuannya apa supaya kita enggak bisa enggak menjadi hakim buat agama orang lain hakikat cinta yang Islam ajarkan ini yuk timbulkan cinta kalau melihat sebuah kekurangan yang ada artinya anda bermanfaat buat orang tersebut dia punya kekurangan jangan dibenci kata Rasul khairunnas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya husnuzon dikedepankan anda bukan polisi yang harus mengedepankan suuzon kalau polisi husnuzon rusak pak polisi tadi ada maling masuk ke supermarket ah orang baik dium aja gitu ya habis tapi kalau kita bukan polisi yuk husnuzon karena Allah mengatakan wadhalikum zonukum ladhi zonantum birokbikum ardakum fa'asbah tumillah khusil hati-hati perasakah buruk yang kau sangkakan olahkan jadikan perasangka buruk selamanya buat kamu pagi kau rasakan buruk sore kau rasakan buruk mulai belajar husnuzon apalagi itu sama guru-guru kita apalagi sama teman-teman kita apalagi sesama orang islam yuk berhusnuzon sehingga akan timbul cinta karena cinta yang sejati dalam islam ini ketika kita bisa mencintai orang lain karena kekurangannya bukan karena kelebihannya Allahu Alhamdulillah terima kasih 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 terima kasih